Tiara Deborah, anak dari pasangan Heni Silalahi dan Rudianto Simanjurong, warga Gang Haji Jaung, Jalan Hussein Satranegara, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, akhirnya tidak terselamatkan karena lambatnya penanganan kesehatan di rumah sakit. Atas kejadian itu, Wali Kota Tangerang Arief Yusmansya meminta semua rumah sakit di Kota Tangerang melayani pasien BPJS kesehatan buat warga. Dan Pemkot juga menyediakan pelayanan gawat darurat kontak senter 112 serta ambulan gratis. Arief mengutarakan warga perlu mengakses aplikasi Tangerang Live karena di dalamnya sudah ada beragam layanan kesehatan termasuk mengecek ketersediaan layanan kamar di rumah sakit sehingga kejadian yang menimpa bayi Deborah tidak terulang lagi. Buat seluruh masyarakat, manfaatkanlah fasilitas aplikasi Tangerang Live. Jadi kalau kesulitan mencari rumah sakit, itu ada fase ambulan gratis yang bisa dimanfaatkan, yang akan membantu masyarakat untuk mencarikan fasilitas yang dibutuhkan. Jadi apalagi di Kota Tangerang, kaitan BPJS kan juga sudah kita kerjasama dengan banyak rumah sakit. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala buat masyarakat Kota Tangerang. Agung Andika, Kota Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.